dengan titik tumbuh tepat di atas oke ini sesuai harapan yang besar ini juga tepat di atas di mata tunas yang seperti kita harapkan oke semuanya terubus, kompak, serempak ini usia 2 minggu jadi setek murpe itu sangat mudah sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk sahabat flora dimanapun anda berada ini adalah bahan bonsai murpe atau yang dikenal dengan nama ilmiah morus alba el ini bahan dari potongan cabang yang ada di kebun ini akan saya perbanyak dengan cara di setek ini setelah kemarin sudah dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang diinginkan terus kita buat sini pola untuk pembentukan akar supaya akar full keliling nah seperti ini gambarnya nah setelah itu kita biarkan diangin-anginkan dulu setelah diangin-anginkan disini getahnya sudah kering disaat-saat getahnya kering ini saya rendam menggunakan irisan bawang merah selama satu malam dan ini akan kita tanam cukup seperti ini untuk mendapatkan akar yang keliling ya sahabat kita akan menanam ini dengan media yang sudah kita racik untuk media tanam sudah saya siapkan ini dari sekam busuk pasir dan tanah kompos ini dengan perbandingan satu-satu-satu jadi semua media itu dicampur menjadi satu nah kita tancapkan saja ini karena tidak langsung program akar ini saya tancapkan begitu saja karena ini kebutuhan untuk budidaya di kebun jadi alasnya tidak saya beri tatakan untuk melebarkan akarnya karena ini nanti akan saya program ulang di kebun oke sahabat dan kunci dari keberhasilan setek itu sendiri adalah syarat yang pertama tidak boleh terkena terkena paparan sinar matahari langsung kita taruh di tempat yang terduh yang tidak kena sinar matahari langsung dan kunci yang kedua adalah tidak boleh terlalu sering bergerak karena ini kalau sudah di posisi seperti ini ini gerak begini atau begini akan menghambat pertumbuhan akar bahkan akar yang masih putih bisa akan terputus dan itu menyebabkan sesuatu hal yang fatal untuk pertumbuhan bahan setek ini oke sahabat disini saya cukup menggunakan irisan bawang merah karena irisan bawang merah mengandung hormon oksin dan jibrelin dimana dua hormon itu sangat penting untuk pertumbuhan dan pertumbuhan akar khususnya oke dan setelah ini bekas rendaman ini saya tuangkan begitu saja disini dan setekan ini tidak saya sungguh karena setekan bahan murbay atau morus albay ini mudah sekali hidup dan yang terakhir adalah dimana posisi ini jangan terlalu banyak yang tertimbun tanah atau tertimbun media karena itu menyebabkan mudahnya pembusuan jadi kita perkirakan sekitar 3-5 cm saja ini tidak saya sungguh lihat lihat lihatlah sahabat flora ini adalah perkembangan selama satu minggu sudah mulai terlihat terubus hijau-hijau berserta bintik-bintik bakal buah ini yang kambiumnya sehat sudah mengeluarkan bakal-bakal buah semuanya sudah mulai terubus akan ada banyak buah murbay disini nanti terus yang ini posisinya kurang tepat tapi kita biarkan dulu untuk ini pertumbuhan akarnya biar sehat dulu nanti baru kita reposisi tapi untuk sementara ini sangat risikan sekali untuk merubah posisinya karena perakarannya belum kuat oke sahabat kita lihat nanti perkembangannya lagi oke sahabat flora ini adalah hasil setek sudah berusia dua minggu ini buahnya sudah mulai nampak memerah dengan titik tumbuh tepat di atas ini sesuai harapan yang besar ini juga tepat di atas di mata tunas yang seperti kita harapkan oke semuanya terubus kompak serempak nah ini usia dua minggu jadi setek murbe itu sangat mudah sekali jadi ini perakarannya bisa kita lihat ada bahan yang sudah saya siapkan disini yang menggunakan botol air kemasan disini akarnya sudah mulai nampak coklat coklat oke sahabat demikian yang bisa saya sampaikan terus semangat salam budidaya daripada potongannya kita buang begitu saja suatu saat mungkin ini akan bermanfaat oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa di video-video selanjutnya bye bye